Taman Buah Senggarang yang berada di jalan masuk kantor wali kota Tanjung Pinang hanyalah sekedar nama. Pasalnya, di lokasi taman tersebut tidak terlihat adanya buah-buahan, justru pepohonan hutang yang terlihat tumbuh subuh di sana. Taman yang dibangun saat mantan wali kota Tanjung Pinang, Surya Tati Amanan ini, rencananya dibangun untuk dijadikan kawasan wisata buah. Namun, sampai saat ini pembangunan taman tersebut terhenti dan tidak bermanfaat. Dari penulis Suran Demon TV, Rabu 27 Maret 2019, di lokasi tampak akses jalan menuju Taman Buah Senggarang tidak bisa dilewati. Pasalnya, jalan menuju Taman Buah Senggarang ditutupi rumput dan semak melukar. Bukan itu saja, tolik tampak tak terawat akis jalan dan tidak terlihat lagi. Salah satu warga sekitar mengatakan Taman Buah Senggarang telan lama tidak terawat. Ia menambahkan, proyek Taman Buah Senggarang adalah proyek gagal dan membajir. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Mohd Holul melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton